Intro Salam planter indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi wasam perkebunan dan pertanian baik sahabat tani sahabat planter kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini bisakah popo nitrogen dan pospor dicampur jadi satu secara bersamaan aplikasinya tapi sebelum itu sahabat tani sahabat planter sebelum kita lakukan pemaparan tidak ada salahnya sahabat tani sahabat planter subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan oke sahabat tani sahabat planter kita tahu bahwasannya pupuk nitrogen adalah berfungsi untuk memperhijaukan daun kemudian memperbesar batang sama dengan TSP ataupun pospor pospor pun demikian juga fungsi daripada pospor adalah membentuk binti-binti akar dan memperbesar batang pada dasarnya pupuk N dan P nitrogen dan pospor ini mempunyai satu kesatuan yang bersamaan artinya mempunyai satu kesatuan fungsi nah di dalam hal kita mempunyai sawit terutama di masa TBM tanaman belum menghasilkan dia belum menghasilkan buah yang mana yang biasanya disebut adalah fase vegetatif yaitu fase pertumbuhan pertumbuhan antara memperbanyak akar pertumbuhan akar akan adanya memperbesar batang pertumbuhan akar adanya menghijaukan daun atau melebatkan daun tapi belum kita fokuskan ke buah tentunya kita pada masa-masa TBM masa tanaman sawit belum menghasilkan tentunya kita masih banyak membutuhkan pupuk nitrogen dan pospor hampir semua kalangan petani-petani di Indonesia hampir semua kalangan petani-petani seluruh di Indonesia terutama tanaman sawit ketika kita mempunyai sawit yang belum menghasilkan pasti kita masih memakai pupuk pospor dan nitrogen atau sebaliknya nitrogen dan pospor nah di dalam kita membudayakan tanaman kelapa sawit tentunya kita harus mengetahui unsur unruhara unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tentunya dan mempunyai urutan-urutan tertentu kita setiap melakukan pemaparan kita selalu memberikan arahan bahwasannya bagaimana urutan-urutan pupuk yang betul dan benar kenapa karena supaya tidak terjadi antara istilahnya percampuran antara pupuk yang satu dan yang lain yang tidak diperbolehkan nah ada beberapa pertanyaan yang istilahnya berguna bagi sahabat tani-sahabat tani yang lainnya dan ini saya lihat di masyarakat pun sering dilakukannya bahkan sering juga dikerjakannya tetapi tidak tahu akibat yang terjadi ketika kita mencampur bahan-bahan yang salah tapi pertanyaannya Pak kan ada pupuk NPK pupuk NPK di situ adalah nitrogen pospor dan K itu secara semuanya digabung berarti secara kuncinya atau secara logikanya apakah bisa bahwa pupuk nitrogen dan pospor itu dicampur sahabat tani sahabat planter pupuk nitrogen yang kita tahu adalah seperti hanya contoh yang terkandung pada pupuk urea yaitu terkandung urea nitrogen adalah 46% sahabat tani splinter kemudian pupuk ZA Zulves Ammonium itu adalah pupuk yang kandungannya adalah nitrogen sahabat tani splinter yang mana kandungannya 21% kalau untuk ZA sedangkan untuk pupuk pospor adalah seperti halnya pupuk triple super pospor yaitu TSP dan pupuk pospor yang lainnya adalah seperti halnya pupuk RP roh pospor kemudian satu hal lagi pupuk pospor yang lainnya adalah SP 36 yang punya 36% kandungan pospornya nah di dalam kita melakukan pemupukan kita harus tahu dulu kandungan isi daripada pupuk yang kita mau kita aplikasikan seperti halnya pupuk nitrogen ini yaitu TS korea ZA kemudian pospor adalah DSP RP 36 dan SP 36 dan dok pospor pertanyaannya apakah bisa digabung apapun sekaligus aplikasi terhadap tanaman apakah ada efek sampingnya ataupun ke tanah baik sahabat tanis pelenter pada dasarnya pupuk nitrogen dan pupuk pospor ini kita tidak diperpulihkan untuk digabung campurkan sahabat tanis pelenter dengan alasan apa karena dalam nitrogen sama plus P2O5 artinya pospor adalah P2O5 ketika kita dicampurkan maka molekul-molekul yang terjadi antara bahan kimia tadi usur harai dari nitrogen dan P akan mengakibatkan yaitu menambah keasaman tanah sahabat tanis pelenter artinya kalau kita seumpama kita mempunyai lahan areal yang istilahnya awalnya netral kemudian kita tambahkan dengan nitrogen dan pospor secara bersamaan ini akan membantu istilahnya menambah keasaman di dalam tanah menambah keasaman di dalam tanah bukan menetralkan jadi hati-hati sahabat tanis sahabat pelenter yang ada di Indonesia yang ada di seluruh dunia ataupun yang petani-petani baik itu petani sawit maupun petani sayuran jangan sekali-sekali kita mencampurkan pupuk antara nitrogen dengan pospor sahabat tanis pelenter karena yang akan terjadi itu adalah istilahnya dia akan menghambat apapun menurunkan pH secara kasarnya adalah menurunkan pH sahabat tanis pelenter jadi kalau seumpama pH kita turun otomatis tanah kita akan tidak baik untuk tanaman yang kita tanam nah bagaimana kita cara aplikasinya yang betul sahabat tanis pelenter cara aplikasi yang betul pada dasarnya sahabat tanis pelenter urutannya kalau kita mempunyai tanaman ketika kita mau melakukan pungkuk nitrogen ataupun pospor terlebih dahulu kita upayakan kita melakukan pungkukan pospor terlebih dahulu kenapa karena pupuk pospor berangkat daripada akar ke batang berangkatnya dari akar ke batang yang menyalurkan ke dalam seluruh bagian tanaman dari akar ke batang dari batang ke daun ketika seumpama dia reaksi dari pospor tadi sudah melekat ke dalam tanaman kita artinya sudah diambil tanaman kita maka dua bulan setelahnya ketika pospor sudah melekat ke dalam pembuluh tanaman maka baru kita melakukan pemupukan nitrogen sabat splinter artinya kita boleh melakukan pospor pemupuk pospor adalah satu bulan lebih satu bulan lebih berarti 40 hari sabat tani itu adalah jedah antara nitrogen ke pospor ke nitrogen dengan tujuan supaya reaksi yang diterima oleh pupuk pospor ke dalam tanaman sudah melekat sampai ke batang baru kita susulkan dengan nitrogen nitrogen tadi tujuannya adalah dia untuk memperbesar ataupun membantu fotosintesis di dalam tanaman ketika tadi kedua unsur tadi sudah ketemu di dalam tanaman ini maka terjadilah fotosintesis fotosintesis itu adalah terbantu dari sinar matahari dengan kita membantu fotosintesis maka tercampur lah dia membentuk faktor suatu energi karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman tadi nah itu alasan sabat tani sabat tani kenapa pupuk pospor dan nitrogen itu tidak boleh dicampurkan maka sabat tani mudah-mudahan dengan konten kali ini bisa membantu sabat tani splinter supaya tidak terjadi pencampuran antara pospor dan nitrogen dan jadi diwanti-wanti juga sabat tani splinter jangan sampai ini terjadi karena kalau ini terjadi bisa istilahnya kita merugikan area kita bahkan nanti kalau tanah kita sudah asam rumput pun tidak tumbuh rumput agulma tidak tumbuh apalagi tanaman kita otomatis tanaman kita pun pertumbuhannya pun tidak maksimal sabat tani splinter oke sabat tani splinter mudah-mudahan bermanfaat salam splinter indonesia